Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Awas dilarang keras menghina Presiden Jokowi Di kalangan para pegiat demokrasi dunia, ada satu kuyon atau jok yang sangat terkenal Soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin Seorang warga Amerika Serikat ketika bertemu dengan koleganya dari Rusia Dengan bangga, pamer, betapa bebasnya demokrasi di negaranya Mereka sangat bebas menyatakan dan mengekspresikan pendapatnya Bahkan bebas menghina Presiden Donald Trump Di depan gedung putih pulang Coba kalau di Rusia, pasti hal itu gak mungkin terjadi Ujarnya membanggakan diri Dengan santainya, si orang Rusia menjawab Ah, kami jauh lebih bebas Siapa saja di Rusia bebas menghina Donald Trump sampai puas Silahkan, lakukan di mana saja Kapan saja Termasuk di depan kantor Putin, Kremlin Setiap hari, setiap saat Dijamin Anda gak akan ditangkap Ujarnya sambil tertawa puas Begitulah perbedaan negara demokrasi seperti Amerika Serikat Dan negara pseudo-demokrasi Model Rusia Sebuah negara seakan-akan demokrasi Di Amerika Serikat, orang bebas menertawakan dan menghina Trump Tanpa mereka takut dikenakan pasal pidana Ataupun ditangkap polisi Tak lama setelah Trump terpilih Di sejumlah kota, warga majang boneka Trump Dalam ukuran besar di tempat uang Warga yang lewat bebas memukul dan juga menendang Trump Komedian Roseanne O'Donnell Akrab disapa Rossi Bahkan sangat sering menjadikan Trump Sebagai olok-olok dalam program TV-nya Salah satunya dalam program Pagi TV ABC TV Selain Rossi, sederet pesohor juga Terlibat perseteruan dengan Trump Anna Wintour Michael Moore Steph Curry Chrissy Teigen Snoop Dogg Mark Cuban Meryl Streep Dan penyanyi kondang Madonna Termasuk dalam daerah tan-selebriti yang sering menyerang Trump Mereka aman-aman saja Tidak ditangkap oleh polisi Apalagi dibawa ke pengadilan Dikenakan pasal penghinaan terhadap Presiden Paling banter reaksi Trump menyerang balik mereka Dengan kata-kata yang tak kalah kasarnya Has Trump Rossi kurang ajar Kasar Menjengkelkan dan bodoh Selain hal-hal itu, aku sangat menyukainya Tulisnya melalui akun Adriel Donald Trump Nasib para pengejam Trump Sangat berbeda dengan para penentang Putin di Rusia Banyak yang berakhir dengan tragis Sakit berat Bahkan tewas karena beberapa sebab Diracun Dibunuh Atau tewas dalam kejelakaan Agak sulit menemukan bukti bahwa kematian mereka ada kaitannya dengan Putin Tapi sulit juga Mengabaikan fakta bahwa Sebelum tewas Mereka memang berseteru dengan Putin Pada bulan Februari tahun 2017 Penulis Vladimir Kara Mursa Tiba-tiba sakit Ketika akan menjenguk anaknya di Amerika Serikat Dia koma selama sepekan Lalu menurut istrinya Dia tengah diracun Pada tahun 2009 Seorang pengacara bernama Stenelaf Mariklov Tewas ditembak Orang bertopeng Memberondongnya di dekat Kremlin Tak lama setelah dia menulis artikel Mengkritik Putin Dalam peristiwa itu Wartawati Anastasia Baburova Ikut tewas ditembak Dia sedang berjalan bersama Mariklov Dan mencoba menolongnya Mariklov adalah pengacara sejumlah penulis oposisi Berhentang pemerintah Salah satu kliennya Wartawati Anna Politkovskaya Berhentang Putin yang sangat gigih dan berani Politkovskaya Tewas ditembak pembunuh bayaran pada tahun 2006 Dia sedang di lift gedung apartemen tempat tinggalnya Bisa membahayakan wartawan Bagaimana dengan Indonesia? Mulai sekarang Anda kuduk hati-hati Apakah Anda seorang aktivis medsos Atau sekalipun Anda seorang wartawan Jangan sampai Sekali-kali membuat ujaran Cuitan Atau artikel yang menghina Atau setidaknya digolongkan menghina Presiden Jokowi Anda bisa dijerat hukum Dikriminalisasi DPR baru saja merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Berisikan pasal-pasal ancaman Terhadap para penghina Presiden Rencana Undang-Undang itu Rencananya akan disahkan pada akhir bulan ini Sejumlah organisasi wartawan Termasuk Komnas HAM Mengecam rumusan pasal RUU itu Dalam penilaian Komnas HAM Menghina Presiden itu tak bisa dipidanakan Salah satu pasal kontroversial dalam RUU tersebut Adalah pasal 218 ayat 1 Setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan Atau harkat dan martabat diri Presiden Atau wakil Presiden Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan Atau pidana denda paling banyak kategori 4 Pasal ini mengingatkan kita pada pasal-pasal karet Banyak digunakan menjerat lawan politik pemerintah pada masa Orde Baru Pasal yang diadopsi dari hukum pidana masa kolonial Belanda itu Bertentangan dengan hak asasi manusia Terutama kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat Tanpa adanya pasal penghinaan itu saja Selama ini banyak wartawan yang menjadi korban kriminalisasi Menurut catatan aliansi jurnalis independen atau AGI Dalam 5 tahun terakhir Setidaknya ada 16 kasus kriminalisasi terhadap para jurnalis Umumnya jurnalis ini dituduh menyebar fitnah dan pencemaran nama baik Menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Kebebasan pres di Indonesia berasal catatan Reporters Without Borders for Freedom of Information Sangat buruk Selama 3 tahun berturut-turut Menempati peringkat 124 dari 180 negara Kalau benar DPR tetap memaksakan untuk mengesahkan RUKHP ini Maka demokrasi Indonesia memasuki masa-masa kegelapan Sebagai sebuah negara demokrasi Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang lumrah Malah harus dilakukan Sebagai bagian dari proses kontrol Obat pahit yang menyehatkan Membuat demokrasi tumbuh subur dan kuat Fungsi media sebagai pilar keempat Adalah anjing penjaga atau watchdog demokrasi Sementara bagi warga negara Kebebasan berpendapat termasuk kritik kepada pemerintah dan presiden Dijamin oleh konstitusi Pak Jokowi tampaknya perlu belajar lebih rileks Menghadapi kritik kepada para pendahulunya Presiden BCABB Megawati Termasuk Susilo Bambang Yudhoyono Pada masa presiden SBY ada demonstran Yang membawa kerbau dan ditulisi nama Sibuya Pelesetan dari singkatan nama SBY SBY pun paling banter cuma urik-uringan Jurhat ke media Tidak sampai menggunakan aparat kepolisian Untuk menjerat mereka dengan pasal-pasal pidana penghinaan Ketika kasusnya sudah menjurus ke fitnah secara pribadi SBY pun menempuh jalur hukum Dia mengadukan kasusnya ke polisi Datang sendiri ke kantor polisi Tidak menyuruh pengacaranya Apalagi pendukungnya Pada kasus penghinaan yang dilakukan oleh politisi Zainal Ma'arif Dan pengacara Egy Sujana SBY sebagai pribadi melapor ke polisi Kasus Zainal berakhir karena yang bersangkutan minta maaf Sementara Egy difonis bersalah Dia dijatuhi hukuman 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan Egy menyebut SBY Anaknya dan sejumlah pejabat tinggi negara Memperoleh gratifikasi mobil Jaguar dari pengusaha Haritano Sudipyo Menjadi presiden di sebuah negara demokrasi Modalnya memang harus punya kuping tebal Jangan gampang tersinggung Baperan Marah dan menggunakan kekuasaan karena kritik Beda kalau menjadi raja yang punya kekuasaan mutlak dan juga absolut Tidak perlulah kita menurut Thailand Kerajaan dengan sistem parlementer Tapi rajanya disembah seperti dewa Di negeri gajah putih itu menghina raja bisa dihukum Seumur-umur Ada yang dihukum sampai 150 tahun Karena dinilai menghina raja melalui akun Facebooknya Tirulah Thailand dalam keberhasilan meningkatkan ekspor produksi pangan dan buah-buahannya Bukan sistem hukum yang terlalu melindungi penguasanya Tau di Indonesia sistem politiknya presidensial Bukan kerajaan Kecuali kalau memang ada yang merasa seolah-olah raja Hal itu hanya akan terjadi di negara pseudodemokrasi Seakan-akan demokrasi Demokrasi seakan-akan Terima kasih telah menonton!